Kelas 10 kurikulum merdeka, kita masuk pada halaman 142 lagi, yaitu task keempat. Nah, di sini bagian A-nya adalah let's get together, mari bersama-sama. Apa permainannya? Ini semacam permainan ya. Nah, guru kalian akan memberikan kamu itu sebuah bagian dari sebuah cerita. Kamu harus menyebutkan ulang bagian yang telah diberikan tadi ke teman sekelas kamu dan menemukan cerita mana, cerita teman kamu mana yang berhubungan dengan bagian yang kamu punya dan menjadikannya sebuah cerita yang utuh. Nah, seperti itu permainannya. Kemudian bagian B, penjelasannya nanti ya. Kamu berkelompok dengan teman-teman sekelas kamu dan secara bersama-sama menyusun cerita tersebut menjadi sebuah cerita yang lengkap dan bermakna. Nah, diskusikan teks itu dalam bentuk strukturnya dan elemen-elemen intrinsiknya seperti karakter, plot, dan setting. Yang pertama, ini pertanyaan yang harus kamu jawab ya. Kenapa kamu menyusun cerita tersebut seperti yang kamu telah susun tadi? Kemudian yang kedua, apa petunjuk-petunjuk yang kamu temukan pada bagian cerita tersebut untuk membantu kamu menyusunnya? Nah, jadi begini penjelasannya. Mungkin di dalam kelas kamu itu ada 20 siswa. Nah, jadi guru akan menyiapkan 4 buah cerita yang dibagi menjadi masing-masing cerita itu menjadi 5 part. Jadi kalian mendapatkan masing-masingnya 1 part ya. Jadi ada 20 part juga dari 4 cerita. Nah, kemudian kamu mencari teman mana yang berlanjut. Siapa yang nomor 1, siapa yang nomor 2. Misalnya cerita Little Hood ya. Siapa yang nomor 1, siapa yang dapat resolusinya, siapa yang dapat komplikasi-nya, dan siapa yang dapat orientasi-nya. Dan kalian menggabungkannya menjadi satu cerita. Nah, jadi setelah itu, barulah didiskusikan kenapa kamu menyusun cerita itu seperti yang telah kamu susun tadi. Dan apa petunjuk-petunjuk yang kamu temukan. Nah, jadi petunjuknya salah satunya saya sampaikan, itu gaya bahasa. Gaya bahasanya seperti apa? Seperti kalian lihat, pada cerita yang pertama, bahasanya itu, tulisannya itu sangat teratur. Dan tidak ada, apa namanya, sangat, apa namanya ya, sangat sesuai dengan aturan-aturan tata bahasa. Tetapi yang kedua, itu sudah tidak, sudah kalimat percakapan lagi. Karena ada beberapa ungkapan-ungkapan atau penyampaian-penyampaian yang sangat seperti modern sekali itu ya. Nah, itu salah satu petunjuk yang lain. Ya, petunjuk salah satunya. Yang lainnya mungkin bisa kalian artikan, ya, artikan, dan kemudian susun bagaimana membuatnya. Nah, mungkin bisa kalian artikan terlebih dahulu bagian kamu, kemudian seluruh siswa harus mengartikan seluruhnya. Jadi baru paham kan, baru nanti disusun. Bisa juga seperti itu. Banyak cara yang bisa kalian lakukan. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.